Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Hari ini gue punya Berita duka untuk salah satu Ikan kesayangan Yang gue rawat cukup lama Dan Gue sudah sempat Mencoba untuk Menjodohkan gitu Namun Nasib berkata lain Alhasil Dia pun menghadap Sang pencipta Dengan penyesalan Dan gue sebenarnya Banyak berharap kalau Dia bisa beranak pinat Namun Takdir berkata lain Ya sudah lah Mungkin memang Bukan jodohnya Oke langsung aja Kita lihat Ikan apa Yang sekarang Sudah ada di Perut gue Terus Alhamdulillah Kita langsung Anjok videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih ya inilah cana kesayangan gua auranti yang sempet galak ceritanya kalau untuk mental sih dia stabil meskipun gak begitu gondrong, badannya bulat tapi ya begitulah awal-awal punya auranti belum terprogress dia mental enak sih cuma karena pengen gitu kan kasihan kalau misalnya ngelihat dia sendirian di tank gitu kayaknya kan agak kurang tega gak tega gitu ibarnya kayak kita aja di kosan sendirian mulu di rumah sendirian mulu dimana-mana sendirian kan gak enak tuh nah berawal dari keinginan-keinginan yang baik akhirnya belilah pasangannya awalnya sekat buka tutup sekat buka tutup sekat masih aman tapi setelah sekat lumayan lama akhirnya bukalah sekatnya siapa tau jadi gitu kan namun nasib yang kurang baik menimpa sang jagoan yang hobi mangap-mangap ini tuh kalau misalnya digendor rumah ya udah enak lah tapi kayaknya juga karena itu akhirnya dia kena azab iya azab sampai dia dilumuri bumbu dia pun masih mangap lihat dagingnya gurih Tuhan tolong aku Tuhan ini enak sekali tapi mahal akhirnya kesayangan harus berakhir tragis dengarkan suara percikan-percikan dan ini ku sembahkan untuk sang gadis gara-gara kau si doi mati ikhlasin itulah sepenggal kisah tentang ikan yang kena azab yang suka mangap-mangap dan akhirnya berakhir di penggorengan kita ambil semua ikhlasnya yang jelas kita selalu menginginkan yang terbaik untuk ikan kita namun jika takdir sudah berkata lain hanya bisa mengucapkan mungkin belum jodohnya oke jangan lupa like komen subscribe dan bantu gua supaya channel gua bisa tambah berkembang dan memberi informasi-informasi dan cerita yang ya aneh seputar dunia berikanan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati